hai oke jumpa lagi dengan kami tentunya di Melia motor temen-temen ya kesempatan kali ini disini saya akan sedikit memvideokan bagaimana cara mengakali ini ya pinion stater gigi pinion stater ini dia bosnya pakai bagian di krengkesnya disitu pada bagian disini dia udah oblak hingga meninggulkan suara berisik pada bagian pinion ini bekasnya nih bisa diperhatikan disini bekasnya dia terkena pada gigi ini ya makanya dia suaranya berisik karena dia disini gesekan terjadi gesekan karena disini pada bagian bosnya dia sudah oblak Oke jadi kita disini akan mengakali dan akan mengganti di bosnya ini biar enggak oblak lagi caranya seperti apa simak terus video dari kami ya tentunya sini yang jelas disini dia sudah kemakan untuk pada bosnya ini udah kemakan bisa kita coba pasang nah ini ya dia sudah kocak nah gini makanya disini dia kalau kocak gini dia kena gigi ini jadi suaranya jadi berisik kocaknya parah Oke jadi langkah awal kita akan ganti bos pada bagian di krengkesnya ini nah krengkesnya ini kita akan ganti bos oke disini langkah pertama kita akan lepas dulu bosnya yang ada jadi krengkesnya ini dan kita akan ganti cara lepasnya cukup simpel buat saya ya buat temen-temen kalau punya cara sendiri ya ndak papa ada kalau disini yang saya buat melepas alatnya ini hanya dari sebuah kertas kertas biasa untuk melepas bos yang ada di sini ya yang kita basahi oke kertas ini akan kita basahi dulu kita celupin di air nah udah jadi intinya kertas tadi sudah kita celupin di air hingga seperti ini ini nanti kita fungsikan sebagai pendongkrak ada bagian bos ini ya jadi kita masukkan saja ke sini kemudian kita siapkan besi yang pas dengan ini ya nah ini nanti kita akan pukul-pukul besinya ini nah oke gitu terus sampai bosnya keluar ya jadi kita kita tambahin lagi kita masukkan kertas lagi disini untuk bosnya udah keluar ya mudah sekali dengan cara hanya menggunakan sebuah kertas yang dibasahin oke kalau sudah seperti ini kita akan ganti bosnya kita keluarin dulu nih kotoran sisa-sisa kotoran kertas tadi oke dan udah kita bersihkan ya sekarang prosesnya tinggal pergantian bos ini kita akan ganti oke oke teman-teman ya jadi kita akan ganti bos yang udah gojelak ini ya ini udah gojelak nah ini kita akan ganti dengan ini ini adalah sulingan sulingan sentrik dari motor supra grand sama saja ini sama persis teman-teman jadi gak saya khawatir ini ya ini dari sulingan sentrik ini yang kita gunakan nanti kita nanti kita akan potong sesuai dengan bos yang tadi ini apabila kita masukkan dia presisi ya kan nah hanya bosnya nanti kita akan ganti dengan bekas sulingan sentrik yang udah gak kepake ini jadi kita akan potong dulu nanti kita akan gerinda dulu oke ya teman-teman ya disini untuk apa ini sulingan sentrik tadi sudah kita potong nah ini ya disini sulingan sentrik tadi sudah kita potong dan ini bekas yang lama ini yang lama ya dan ini yang bekas sulingan sentrik yang kita potong tadi kita akan coba masukkan nah disini dia presisi pas banget teman-teman ya jadi gak kocak ini kita potong kita ukur sesuai ukurannya yang tadi tinggal kita masukkan ke sini ya sekarang kita masukkan dulu oke teman-teman ya jadi cara memasukkannya ini juga gak susah jadi kita tinggal siapkan baut 12 yang seperti ini tinggal kita masukkan nah seperti ini ya tinggal kita pukul aja dikit aja ini udah enak nah udah ya teman-teman ya tinggal kita tes masukkan nah ini presisi sekarang udah gak terlalu kocak kalau kocak dikit ini wajar ini bagus ini nah hanya seperti itu ya cara pergantiannya pergantian bos pada pinion yang suaranya dia bikin berisik ini ya jadi caranya seperti itu karena terjadi bosnya yang kocak tadi sudah kita ganti dan sekarang ini sudah kenceng ini dibiarin aja gak deglek ke bawah ya ini udah aman ini udah gak natap ini kalau tadi kalau dibiarin dia natap nah sekarang aman oke berarti intinya disini untuk pergantian bos sudah oke oke ya mas bro ya semoga bermanfaat video ini buat teman-teman semuanya saya ucapkan terima kasih sudah melihat videonya saya ucapkan terima kasih dan jumpa lagi dengan kami di meliamotor selamat menikmati